Intro Shalom yang diberkati Tuhan semua jemaat pengikut Bina Iman yang setia. Pada tanggal hari ini 27 April 2023, Bina Iman saya beri tema Yesus jaminan keselamatan. Yohannes 14 ayat 6 dikatakan bahwa kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Itulah pernyataan Tuhan bahwa di dalam ayat yang ke-6 ini ada tiga hal yang sangat penting dari eksistensi Yesus sebagai sarana untuk mendapatkan keselamatan kekal. Diawali dari pernyataan Tuhan Yesus dalam ayat yang ke-4 yaitu Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Hal ini memancing keinginan tahuan dari Thomas tentang jalan yang ditawarkan Tuhan. Dalam hal ini Tuhan ingin menegaskan kepada Thomas pada waktu itu Dan kepada kita sekarang ini bahwa dia adalah jalan satu-satunya kepada Bapak. Dia juru selamat satu-satunya. Artinya Yesus ingin menegaskan bahwa dia bukan saja menyatakan sebagai jalan keselamatan. Tetapi dia sendiri adalah jalan itu. Tidak ada yang lain untuk mendapatkan keselamatan. Hanya di dalam dia. Allah dan manusia bertemu dan dipersatukan. Karena kita tidak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu dengan keadaan kita yang berdosa. Tetapi Yesus memfasilitasi melalui dirinya. Kita dapat bersukutu dengan Bapak Sorgawi asalkan kita percaya. Berkaitan dengan itu Yesus berkata akulah kebenaran. Sebagai kebenaran itu berarti bertolak belakang dengan kepalsuan, ketidaktulusan, dan kebohongan, dan sebagainya. Maka untuk mendapatkan kebenaran sejati, kita harus percaya dan menerima ajarannya dan pribadinya. Dan lagi dia berkata akulah kehidupan. Bagaimana kita menerima kehidupannya? Roma 6 ayat 11 katakan, Kamu harus memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi, dialah awal, pertengahan, dan dialah akhir. Artinya hanya di dalam dia kita berangkat, kita melanjutkan perjalanan, dan menyelesaikan perjalanan iman kita. Sebagai kebenaran, dia adalah penuntun jalan kita. Sebagai kehidupan, dia adalah akhir atau jalan dari kehidupan kita ini. Pastikan dalam perjalanan kepercayaan kita, bahwa hanya dialah keselamatan yang dapat membenarkan kita dan menghidupkan kita. Di luar dia mungkin saja ada jalan yang tampak benar, tetapi ujungnya adalah jalan kematian. Jadi, tetaplah percaya kepada dia yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita selama-lamanya. Amen. Tuhan memberkati.